20 milik aja Pandannya Kira-kira tampilannya seperti ini ya Dia ada sirup pandan yang warna hijau Ada yang warna merah Dia intinya pokoknya sirup pandan lah Mau dia warna merah atau warna hijau Nah kalau dia pakai yang hijau tampilannya berarti Di bawahnya dia jadi hijau Karena ini sirup pandan yang warna merah Dia tampilannya yang dibawah ini warna merah Halo sedulur semuanya Kembali lagi bersama aku Pasha di channel youtube Pambun Ngombe Yang dimana kita bakal ngebahas Putar tentang minuman, UMKM dan yang lain-lain Dan jangan lupa satu lagi Untuk support channel youtube kami Dengan cara tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar terus dapat informasi terbaru dari channel youtube kami Langsung aja kali ini Aku mau buat minuman yang ada di Luar-luar sana Atau di bioskop, di cinema XX1 Atau di cinema X atau di cinepolis Pokoknya minuman yang biasa ada di bioskop-bioskop lah Aku mau ngasih menu ini tuh Karena dulu aku sebelumnya pernah kerja di Salah satu bioskop yang ada di Indonesia Jadi aku dapat referensi beberapa minuman yang ada di bioskop itu Jadi aku mau tuangkan di channel youtube ini Biar kalian bisa ikut buat juga Biar ada tambahan menu untuk minuman-minuman yang kalian jual Jadi boleh dilihat aja nanti proses pembuatannya Bagaimana pembuatannya Dan satu lagi yang paling penting Untuk minuman ini Bahan-bahannya itu Nggak susah untuk dicari Dan pastinya gampang lah untuk didapetin Dan nggak banyak bahan yang dipakai juga Dan kalau soal rasa Nanti bisa dirasa sendiri Bagaimana rasanya Boko L berkelas lah Walaupun dia harganya Ataupun pembuatannya itu APP-nya itu rendah Tapi kita bisa jual harga yang lumayan Kita siapin bahan-bahannya Untuk yang pertama kita harus punya sirup pandan Yang paling penting Sirup pandan Karena dia bahan utama itu pakai sirup pandan Mau bebas mau pakai sirup apa aja Tapi kali ini kita pakai sirup merek marjan ya Oke untuk bahan yang kedua Kita siapin teh Black tea Pokoknya teh apa aja Pokoknya yang berbau black tea lah Bisa pakai apa aja Bisa pakai sari wangi Atau pakai teh apapun Teh bendera Intinya dia black tea Yang mudah dicari aja lah Untuk yang kedua Kita harus siapin simple sirup Ini simple sirup Aku buat sendiri Pakai gula biasa Yang perbandingannya seperti biasa Satu banding satu Ini untuk bahan kedua Dan yang terakhir Untuk mempercantik minumannya Kita menggunakan biji selasih Ini untuk garnisnya Untuk diatasnya nanti Pelengkapnya aja Oke Jadi bahan-bahannya cuma itu aja Gampang kan untuk dicari Makanya Tidak susah untuk buat minuman yang satu ini Jadi langsung aja ya Kita buat minumannya Jadi sedulur Ini tehnya Contohnya ini Kita pakai merek black tea ini Ini kami belinya di Berastagi supermarket Tapi kami gak matok Matokan harus pakai teh yang ini ya Eh teh apa saja Yang berbau black tea Terus langkah selanjutnya Ini kita larut Kita larutkan pakai air panas Takarannya untuk Satu cup 16 oz Kita pakai airnya itu 150 mili Dan prosesnya ini Nanti kita tuang Terus Nanti dia tuh selanjutnya Bakal jadi seperti ini Contohnya Ini yang udah aku spare duluan Yang udah aku buat duluan Karena dia biar gak terlalu panas Jadi dia bakal jadi seperti ini Contohnya Terus yang kedua Kita siapin jigger Untuk kita takar sirup pandangnya Disini aku mau pakai 25 mili aja Sekiranya segini ya Bisa dulu semua Ini 25 mili Selanjutnya langsung aja Kita racik minumannya Yang pertama Kita tuang dulu Simple sirupnya Sini kira-kira Aku pakai simple sirupnya 20 mili aja Jadi gak seterlalu banyak Karena sirup pandang ini Juga udah manis gitu Jadi Biar agak lebih manis aja Dia gitu Biar ada rasa manisnya lagi Karena ini kan udah pandang Tapi dia juga manis Jadi aku tuang dulu Simple sirupnya Kira-kira 20 mili aja Kira-kira segini ya Untuk simple sirupnya 20 mili Terus Yang kedua Kita isi es batu Jadi sebelumnya aku juga mau ngasih tau Kalau sedulur semua Gak pernah nemuin ini di Cinemax Atau di bioskop mana Ini menu ini karena Tersedianya di Cinemax yang VIP Atau yang gold Kalau yang regular Dia memang gak tersedia Dan ini termasuk minuman yang best seller Untuk di bioskop itu tersebut Karena bisa dibilang harganya itu Terjangkau lah Kalau untuk di bioskop Sangat rendah Jadi Pokoknya ini minumannya Dia adanya di Cinemax Sinema VIP XX1 Premier Pokoknya yang kayak gitu Selanjutnya Kita tuang sirup pandannya Terus Yang kedua kita tuang Teh yang udah kita larutin tadi Seperti ini Kira-kira tampilannya seperti ini ya Dia ada sirup pandan yang warna hijau Ada yang warna merah Dia intinya Pokoknya sirup pandan lah Mau dia warna merah Atau warna hijau Kalau dia pakai yang hijau Tampilannya berarti Di bawahnya dia jadi hijau Karena ini sirup pandan yang warna merah Dia tampilannya yang di bawahnya ini warna merah Dan yang terakhir Ini kita letak biji selasinya Untuk mempercantik minumannya tersebut Oke Jadi kita letak Bebas mau berapa aja Sesuai selera Disini aku mau pakai 2 sendok Jadi ini aku buat Minuman ini Sesuai versi aku ya Karena yang aku ngikutin Yang ada di tempat kerja lama aku dulu Tapi kalau kalian mau Buat dengan cara kalian sendiri Atau kalian mau shake Bisa Atau tambahin garnis lainnya Seperti letak lemon Atau letak jelly Itu gak apa-apa Sesuai selera dan kreasi kita Masing-masing aja jadinya Jadi disini aku buatnya ya Tampilannya seperti ini contohnya Jadi ini setelah di cup sealer Jadi untuk cross-cross produksi minuman ini Kalian udah tau ya Karena Bang In sebelumnya Udah pernah ngasih tau Untuk cross-cross produksi minuman ini Jadi nanti Kalian lihat aja di link deskripsinya Bakal kita cantumin Berapa cross-cross produksi minuman ini Untuk satu cup yang 16 oz Nah langsung aja Mau kita suruh penonton kita Untuk cobain minuman kita ini Oke Oke Jadi mau kita kasih ke penonton kita Boleh dirasa Di-check dulu Bang Nanti kasih nilainya Dari 1 sampai 10 ya Bang Gimana Bang rasanya Dari 1 sampai 10 Rasanya Akal 8 Akal 8 12.000 Kalau yang besarnya 23.000 Dan ini paling laris Penonton kedua Jadi gimana Bang Aji Rasanya Kalau presentasinya Dari 1 sampai 10 Ini Yang sepengka berapa Kalau buat Black T sih Pas ya rasanya Jadi aku boleh ngasih Penilaian 9 oke sih Karena Black T ya Ya bener-bener T gitu Ya gak sih Ya gak manis Ini gak tipu-tipu nih kan Bang Enggak Karena Kayak gitu gitu Ini gak tangan gak manis manis Kalau menurut abang Ini kita jual harga berapa nih 10.000 sih Gue buat UMKM cocok ya 10.000 Berarti 10.000 Kalau kita tawang Aji 10.000 Jadi gimana menurut kalian Untung gak kalau kita jual 10.000 Nanti bakal kita kasih tau Apa Kos produksinya Di link di YouTube Oke Jadi sekian aja video untuk malam ini Dan semoga video malam ini Memberi manfaat untuk kalian semua Seluruh yang ada di Seluruh Indonesia Dan satu lagi Jadi kalau kita udah bisa Ngebangun suatu usaha Branding apapun itu Jangan lupa untuk tetap rendah hati Dan bersyukur Aku pasah Pamit undur diri Jumpa lagi di channel YouTube selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati